Alhamdulillah Berguru Terus Saratnya nyerengai Saratnya ojuk bantah Nah ini Lelali nyereng bantah Sampai bengkel leluh Ya gak bakat Alias Nek ngakoni Aku ngini ngunuh Aku ngini ngunuh Atas izin Allah Perintah Allah Rida Allah Walaupun Makhulifu syariah Dan sesungguhnya di awal Ini sudah diyakini oleh Musa Ini lah yang dimaksud Abi tadi, kalian walaupun sudah paham Secara ilmu, pemahaman begini Nanti Bukapan, terus dider Dider untuk kenyataan Ilang ilmu kalian, ilang pemahaman kalian Abi ingin tahu Jawaban kalian secara Menungsoni secara Menungsoni secara Anu-menu Nalar tau Gero-gero Oboh sebab Padahal secara Keilmuwan, pemahaman Sudah Oh waham Tapi Enggok dider Ilang ilang ilmu Satu orang jawab Oh kok Karena bahasariahnya muncul Bahasariahnya muncul Kapan tenggelam Artinya Jangan meremehkan Nabi Musa Jangan menyebelekan Kalian pun Belum tentu Jauh belum tentu Sepadan dengan Nabi Musa Ketika dider Padahal Musa ya tahu Di awal-awal Kalau khususnya Al-Khadir ini Hakikatnya Tapi Dere Ya ini artinya Perkara yang sulit memang Gak kira isok Nek gak diisok Nek Allah Gak kira isok Nek gak wis mati Nek denung mati Ya pasti gak isok Mati apa nih? Hah? Mati karpe Ambil mati Menung soal Bahasariah Nalias sama dengan Nek melok aku Kau ikutu Musyahada terus Dawamul Musyahada La La tangkatit minka Walau Lam hadhan Acak pedot Musyahadahmu Walaupun Sak kedip Pedot Bahaya Anu Kak sambung Dawamul zikriyai Angile kat ngelani Niki dawamul Aduh Ya sangat wajar Musyah gak lulus disini Tapi kan menjadikan Musyah sadar bahwa Tidak merasa paling Ya itu memang tujuan Allah Jangan merasa paling tau Paling ngerti Jangan Musyah Tingkat Musyah Dilarang aku Dilarang paling Banyak pelajaran yang Bisa dipetik Diambil dari Kisah Musyah berguru Kepada Al-Khadir Itu menunjukkan Yes Belum mutu Kalau bila anda mutu Sing Totalitas Dan Tidak mampu Di ujian Tertinggi itu Tidak apa-apa Tidak Tidak apa-apa Maksudnya Ya Ya wajarlah Oh itu tingkat mentok Tidak apa-apa Dawamul musyahadah Jangan ini Dawam itu Berapa jam Seng Tidak apa-apa Dawamul zikir Itu Rum Wali tawamul zikir Dawamul hudur Dawamul hudur Dawamul muraqabah Wali tawamul muraqabah Dawamul musyahadah Itu kelas puncak Kalau Musa sudah dawa murokoba Ya sudah Musa aja Tapi setelah itu ya Allah dawamkan Setelah merasa tidak paling Ya itu tadi paling Paham? Setelah terbukti ada orang yang lebih alim dari dirinya Musa sadar Nah kemudian tidak merasa paling lagi Nah ketika tidak merasa paling lagi itulah Ya Musa lah Paling tahu Paling top, paling alim, paling segalanya di zamannya Al-Khadir kalah Al-Khadir kalah Setelah mengaku tidak paling Paling Yaduku illa dakik Glepung ini Gak kira bisa ngincipi nih Kak Glepung Ayah guru Kalau Dalam kitab-kitab adab Seorang murid tidak boleh Menentang gurunya dan bertanya Karena Ini dicontohkan oleh Nabi Khedir dan Nabi Musa Padahal kita sering tanya sama Ayah guru Bertanya itu Mempertanyakan Bukan dilarang bertanya Dilarang protes Dilarang mempertanyakan Bukan bertanya seperti ini Bukan Karena ayatnya Fas'alu ahla zikri Bukan dilarang bertanya Dilarang mempertanyakan Eh Eh dilarang Dilarang why Tidak boleh Kenapa engkau begini-begini Wai guru Ini dilarang Dilarang lima Lima Dilarang Dilarang Mempertanyakan Bukan bertanya Jadi Kenapanya ini yang enggak boleh Iya Lima zanya ini Alias Menyalahkan Atau Menganggap Menganggap Ya Menganggap keliru Alias Gak boleh ngungkuli Dan yang mempertanyakan Lima taf'alu hadah Lima ta'amalu kata Nah ini gelap Ikilah Nyalip lah Eh dilarang nyalip Bukan dilarang bertanya Di perintah bertanya Sahabat ke Rasulullah Banyak hadir Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Terlalu banyak Dilarang Dilarang Nyalip Di si'i kereso Ngungkuli Madani Nah itu dilarang Walau yukhalifu syariah Gak jari-jari Rudeh Walau Lima ta'amalu Lima ta'amalu Dilarang Iya Karena bergurung Mursi itu Sesungguhnya Jukuk hakikat Jitu syariah Kalian sudah Jukuk 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 Ma'arif wal haqa'i Ma'rifat Kemakrifatan Dan hakikat Itu yang sering Maksudnya Maksudnya Ini Perjaya Masjisan perjaya Ini Gak Ya Wiskah adung Ya Wiskah adung Ya Gak wiskah adung Ini jangging Transaksi Disi Ini Loh Satu Terus Masjisan Dipikir Sik Ikut-ikutan Ajaan Ajaan Kalau Tambah Api Nek Pedor Di tengah Jalan Nah Tapi Ini Kalian Wiskah adung Ya Wiskah adung Transaksi Ngu Wiskah adung Wiskah adung Gak 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 Percaya Gak Percaya Percayanya Sampai Mentok Bahkan Ya Yakin Jaduk Nek Gepingin Dan Tentuk Fase Ketiga Ya Ayuhal Faqir Ya Ayuhal Faqir Ya Ayuhal Faqir Gus Najib Tanya Kuberan Gus Halo Ya Ini Perisiwa Masih dibuka Pak Gak Masih lah Terakhir Masih Masih Buka Gus Perisiwa Nabi Ibrahim Bahasa Umum kan Diperintah Oleh Allah Untuk Menyembelih Anaknya Yang Bersama Ismail Itu Jelas Berhentangan Dengan Sari Tapi Kenyatanya Nabi Ibrahim Itu Menjalankannya Cuman Masih Terhalang Hingga Tiga Kali Sehingga Ada Istilah Romy Jumar Melempar Jumlah Itu Yang Halangi Itu Orang Tuanya Apa Siapa Yang Pertama Yang Kedua Ketika Nabi Ibrahim Andai Kata Andai Kata Itu Langsung Andai Kata Langsung Nggak Sampai Nggak Sampai Ngerken Wong Wet Tu Wemang Ya Itu Apakah Bukan Tergolong Ini Karena Menghalangi Mengikuti Halangan Atau Rintangan Dari Perempuan Tadi Apakah Nabi Ibrahim Tergolong Ini Waduhun Nafsi Taha Kokot Fajaduhu Itu Jadi Nafsu Yang Melampaui Batas Sehingga Serangan Mendadak Ini Nyata Kepada Nabi Ibrahim Hingga Baru Tiga Kali Terlaksana Untuk Penyembelan Anaknya Itu Yang Dipertanyakan Yang Saya Pertanyakan Apakah Nabi Ibrahim Tergolong Orang Yang Nuruti Nafsu Bukan Ngendai Ngendai Nafsu Bahasa Ngendai Ngendai Yang Pemberlambat Nafsu Ayatnya Kan Jelas Ini Arafil Manami Anni Azbahu Ya Bunayyah Itu Wahyunya Perintahkan Yang Dua 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 Ya Bunayyah Inni Arafil Manami Anni Azbahu Fangzur Mada Tarah Kan Itu Yang Satu Kemudian Satu Ayat Waidhi Betala Ibrahim Rabbuhu Bikalimatin Fatam Mahunna Ma 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 Al Kalimat Fi Hadhi Al Ayah Al Kalimat Iyal Al Umur As Salasah Adalah Tiga Perintah Wa Min Al Umur As Salasah Zabahu Waladhi Ismail Dari Dua Ayat Ini Kemudian Apa Jawab Nabi Ibrahim Fa Atam Mahunna Jadi Nabi Ibrahim Sudah Melaksanakan Perintah Itu Tadi Tidak Ada Menunda Sudah Tidak Ada Kalimat Menunda Enggak Yang Berbunyi Waduhun Nafsi Kan Nafsi Yang Melampai Batas Sehingga Bisa Nafsi Yang Melampai Batas Ini Bahasa Nafsu Kan Pemilikan Terhadap Anaknya Kan Gambaran Saya Itu Sehingga Ketika Menyembleh Ini Terhalang Oleh Nafsunya Ini Anakku Yang Saya Cintai Kenapa Sembleh Dengan Kodaan Perempuan Tadi Sehingga Bisa Anu Bisa Terkoda Cari Tempat Terlati Tapi Tidak 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 Ayat Ini Jadi Keluar Dari Cerita Ada Perempuan Ganggu Tapi Yang Jelas Ayatnya Ini Nabi Ibrahim Melaksanakan Perintah Itu Sekaligus Sekaligus Langsung Sekaligus Ayatnya Ini Ketika Allah Memberikan Cobaan Kepada Nabi Ibrahim Bikalim Dengan Beberapa Kalimat Ajil Awamir Assalasah Termasuk Wa minal Awamir Zabahu Waladhi Ismail Apa Reaksinya Fa'atam Mahunna Jadi Fa'nya Langsung Menjawab Ketika Fa' Langsung Fa'atam Mahunna Dan Perintah Itu Dilaksanakannya Dengan Sempurna Tapi Kenyataannya Itu Romjul Jumar Menjenengan Tiap Tahun Melaksanakan Itu Melembar Jumro Hingga Tiga Kali Ula Wusto Dan Akoba Itu Menunjukkan Nabi Ibrahim Kan Pertama Enggak Sukses Kedua Juga Itu Baru Ketiga Sukses Itu Ya Pertama Kali Ragu Tapi Apa Kata Ananya If Alma Du'mar Sata Jiduni Insyaallahu Minas Sobirin Berarti Jadi Ini Satu Ayat Atam Mahun Satu Ayat If Al Berarti Sudah Dilaksanakan Kedua Berarti Sudah Bahasa Yang Disampaikan Oleh Ayah Guru Itu Ketika Nanti Di Di Belum Tentu Ilmu Atau Ayat Ya Pengetahuan Yang Kita Peroleh Di Malam Hari Ini Langsung Spontan Kita Bisa Laksanakan Gitu Loh Artinya Masih Berpikir Bikir Itu Masih Hubungan Dengan Nafsuan Merasa Memiliki Memang Kalau Diceritakan Kayak Ngoten Tapi Lain Ayat Ada Dua Ayat Yang Mendukung Bahwa Nabi Ibrahim Tidak Pernah Mengingkari Melawan Perintah Allah Jadi If Al Kedua Atam Mahunah Menurut Pendangannya Gitu Ngoten Bodo Bender Cuma Kurang Ketemu Yang Dimaksud Satu Front Itu Menguatkan Pernyataan Abi Kepada Kalian Bahwa Walaupun Kalian Sudah Paham Hakk Al Fahmi Kudunya Murid Nang Mursid Kepada Mursid Yang Yopo Kepada Gak Konslet Gak Tapi Ketika Dikenyata Anduk Dere Kalian Tidak Bisa Langsung Bisa Menerima Gitu Enggak Ini Pengalaman Yang Pengalaman Arahnya Disitu Dicontohkan Lagi Oleh Satu Front Seperti Yang Dialami Oleh Nabi Ibrahim Di Perintah Menyembleh Anaknya Ismail Tidak Langsung Menerima Di Mimpi Itu Sampai Tiga Kali Mimpi Pertama Begitu Bangun Setan Setan Lali Nabi Ibrahim Lali Dalam Posisi Bahwa Setelah Dipilih Oleh Allah Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Setiap Mimpinya Adalah Wahyu Setiap Mimpi Adalah Wahyu Soal Ini Perkara Lain Pokok Setiap Mimpi Adalah Wahyu Karena Karena Mimpinya Ini Yuhalifu Syariah Wahyu Halifu Basyari Yatahu Ya Manusiawi Wah Setan Kemudian Mimpi lagi Sama Persis Kedua Kalinya Langsung Setan Kemudian Disimpulkan Kemudian Mimpi Lagi Ketiga Kalinya Sama Persis Kedua Ditimbang Timbang Hada Wahyu Yuhalifu Kod Amaran Rabbi An Azbaha Waladi Ismail Wais Kak Raku Tiga Kali Ini Hadzun Nafsi Hadzun Nafsi Manusiawi Kemudian Disampaikan Itu Kepada Anaknya Ismail Ini Ini Ra'itu Filmanam Anni Azbahuka Fanzur Mazah Tara Ini Arafil Manam Anni Azbahuka Fanzur Mazah Tara Fanzur Mazah Tara Ya Apa Ismail Aku Nduk Ngipi Belum Belih Beli Awakmu Bagaimana Pendapatmu Ismail Juga tidak Langsung Menjawab Sebagaimana Di firman Itu If'al Matukmar Matukmar Satajiduni Insyaallah Menasabirin Gak langsung Ya gak langsung Manusiawi Tapi Cik A'i 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 Terus Disampaikan Lagi Ya Tiga Kali Ketiga Kalinya Ibrahim Menyampaikan Itu Kepada Anaknya Ismail Ismail Menjawab Tegas If'al Matukmar Satajiduni Insyaallah Minasabirin Pada Pintil Pintil Munggu Ya Wah Kak Kuyun Kak Kuyun Kak Ngedaka Anu Ini Ayah Ini Serius Nah Maka Jawabannya Sangat Serius Dari Ismail If'al Matukmar Laksanakan Apa Yang Apa yang Engkau Diperintahkan Dan Ismail Beriman Ayahnya Itu Rasulullah Diperintah Allah Silahkan Laksanakan Ayah Insyaallah Engkau Menemukanku Termasuk Orang-orang Yang Sabar Nah Teguhi Ismail Seneng Ayah Ya Wes Gwoleh Nggon Niki Aduh Sampai Fitnah Karena Bleh Anu Gwoleh Nggon Sepi Sekira Tak Tidak Tidak Dilihat Oleh Siapapun Illallah Nah Begitu Soalnya Nggon Sepi Jangan Dibel Anu Wedo Liwat Anu Ngalih 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 Nah Ini pun Juga Tiga Kali Karena Ketok Sopo Sopo Jelas Fitnah Diterang Nosing Kaya Apa Gak Gira Melbu Gak Gira Melbu Karena Yukhaliful Basari Oh Ngalih Ini bukan berarti Asa Rabbah Tidak Tapi Ya manusiawi lah Karena Perintesin Koyok Munu Ketiga Kalinya Baru Sepi Temen Anu Begitu Muncirat Ketik Ini Jangan Mane Basari Ini Jangan Dan Ya manusiawi Wajar Walaupun Dikalahkan Itu Tapi Ya Berman Di Perintah Koyok Cerita Komik Berubah Berdiri Alhamdulillah Dawa Ini Cerita Dawa Bukan berarti Tidak Tahan Tapi Itu Ini Tuntunan Jika Kalian Mengalami Mimpi Kemudian Di mimpi Itu Perintah Yang Yukhaliful Syariah Jangan Langsung Dibenarkan Karena Kalian Yone Iyo Min Jumlatil Awliya Dan Itu Pun Wali Wali Akabir Keatas Setiap Mimpinya Wali Walli Gede Itu Ilham Yone Iyo Kalian Termasuk Maka Itulah Jadikan Belajaran Terulang Sampai Tiga Kali Walau Yukhalifu Tapi Tidak Biasa Kalaupun Nani Sing 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 Yukhalifu Sing Nemen Nah Itu Tetap Jangan Disimpulkan Dulu Sebelum Ditashihkan Ke Guru Mursyid Karena Kalian Tidak Akan Mengalami Kecuali Yang Telah Dialami Oleh Guru Mursyid Kalian Itu Itu Semua Bukan Cerita Qasasul Anbiya Hada Fihi Amrun Wanahyun Lana Walaupun Harus Di Istisarkan Kepada Ahla Zikri In Kuntum La Tafhamun Wala Tata Fakkarun Wa Nakhdimu Majlisana Hada Bilhamdulatil Khas Asallahu Biha Ayyaftaha Qulubana Fatooh Al-Arifin Wa Yaja'alana Min Asalikin Al-Aashikin Al-Rabbaniin Ala Hadih Niyah Al-Fatiha Qulu Ma'i Alhamdulillahi Rajai Rabbil Al-Alamin Ma'qasoodi Rabbil Al-Alamin Ma'qasoodi Fikul Zamanin Wa Makanin Wa Ahwali Fikul Zamanin Wa Makanin Wa Ahwali Wa Qul Alhamdulillahi Al-Ladhi A'bhab Annal Hazan In Rabbana La Ghafoor Shakur Alhamdulillahi Alhamdulillahi Adhan Alhamdulillah 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 Adhan Allah Wa Iyakum Ila Sarat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.